Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti kemudian melakukan peninjauan ke dalam perpustakaan Dalam kesempatan ini, Bupati Haji Ahmad Fikri memberikan motivasi kepada para siswa dan siswi SMP Negeri Dua Kandangan Dan berharap dengan adanya ruang perpustakaan ini bisa dimanfaatkan sebaiknya dalam menimba ilmu Bertempat di Pendopo Bupati, Haji Ahmad Fikri selaku Bupati Hulu Sungai Selatan melakukan silaturahmi Dengan guru olahraga sekabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 20 Februari 2023 Pertemuan silaturahmi ini juga dirangkai dengan dialog dan diskusi bersama Pertemuan ini merupakan silaturahmi pertama bersama semua guru olahraga dari guru SD sampai SMP Selanjutnya, beliau juga menyampaikan agar segala fasilitas olahraga yang ada dan tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dapat digunakan oleh anak-anak sekolah untuk kegiatan olahraga Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan atlet sedari dini dari sekolah-sekolah Segala penggunaan fasilitas olahraga ini semuanya digratiskan untuk jadwal anak sekolah Dan untuk sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari fasilitas olahraga Nantinya akan disediakan bis sekolah untuk melakukan antarjemput Di kesempatan ini, Bupati juga mengatakan pihaknya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kembali akan mengatur jadwal pelaksanaan lomba ataupun pertandingan di sekolah-sekolah Guna mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad hadiri peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad 1444 Hijriah Sekaligus haul abah guru sekumpul ke-18 bertempat di Masjid Al-Maruf Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan Acara diawali dengan lantunan maulid al-Habshi, pembacaan ayat suci al-Huran Dan ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal bin Jafar al-Muhdor dan diakhiri dengan doa Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur Berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri HSS, dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi dengan jajaran kejaksaan Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri HSS Nul Albar Bersama Kasih Intelijen Hanis Aristia Hermawan dan Kasubag bin Arismulyono Dalam wawancaranya, Bupati Haji Ahmad Fikri menyampaikan harapannya Agar kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki ke depan dan meningkatkan sinergi Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai silaturahmi Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri Bersama dengan keluarga besar Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Loksado Selain bersilahturahmi, pada kesempatan tersebut Bupati Haji Ahmad Fikri juga turut menyampaikan motivasi Kepada para siswa dan siswi dalam menuntut ilmu agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan Momentum peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tidak hanya milik mereka yang bergelut di bidang keagamaan Namun makna dan hakikat dari peristiwa tersebut bisa diambil hikmahnya oleh siapa saja, termasuk para pengajar Selasa pagi 21 Februari 2023 Ratusan guru pengajar dan tenaga kependidikan yang ada di Kecamatan Daha Selatan dan tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Hulu Sungai Selatan Pemurus Cabang Kecamatan Daha Selatan mengadakan peringatan Isra Miraj Bertempat di gedung olahraga Daha Selatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Syamsuri Arsyad Menurut keterangan Ketua Panitia Pelaksana yang juga sekaligus Ketua PCPG RIDHA Selatan, Abu Munir Acara ini merupakan agenda rutin tahunan yang telah diprogramkan di organisasinya Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur pimpin rapat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Selasa 21 Februari 2023 bertempat di Aula Ramu Kantor Setdahulu Sungai Selatan Sistem ini merupakan salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik wajib bagi seluruh perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, tata kelola sampai ke pertanggung jawaban dan evaluasi seluruh kegiatan yang ada di perangkat daerah Guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak kenaikan sebagian harga pangan pokok yang berpengaruh pada tingkat inflasi serta membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah serta masyarakat yang jauh dari pasar induk Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia atau GPMTTI kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melayani masyarakat Selasa 21 Februari 2023 Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan GPMTTI yang berlokasi di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Dalam kesempatan ini ada hal yang berbeda di mana bulog turut serta dalam kegiatan ini guna bersama-sama melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masyarakat nampak antusias dan langsung menyerbu GPMTTI untuk berbelanja bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, kecap, susu kental manis, garam dan lain-lain Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan pada Rabu 22 Februari 2023 Ada pun kegiatan ini seperti biasa diawali dengan sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pengajian atau majelis ilmu oleh Guru Ahmad Elian Sahnur Rabu 22 Februari 2023 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali salurkan dana hibah bagi tempat ibadah untuk wilayah kejamatan Sungai Raya Hibah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri yang diterima oleh ketua ataupun perwakilan panitia di masing-masing tempat ibadah Penyaluran dana hibah dilakukan pada tujuh lokasi antara lain langgar Hidayatul Muslimin di Desa Paharwangan dengan dana hibah yang diterima sebesar 70 juta rupiah Masjid Al-Istikomah di Desa Hariti menerima 100 juta rupiah Langgar Darur Falah dan Masjid Mukharabin di Desa Batang, Kulur Tengah menerima masing-masing 50 juta rupiah Langgar Darul Kamal di Desa Bumi Berkat 50 juta rupiah Masjid Jami Al-Abrar di Desa Asam Tamiang 50 juta rupiah dan Masjid Al-Jihad di Desa Paring Agung menerima 100 juta rupiah Bertempat di ruang rapat DPRD Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad sampaikan tanggapan eksekutif atas pemandangan umum fraksiran perda tentang pemberian insentif kemudahan kepada masyarakat investor Jalannya rapat dipimpin langsung Wakil Ketua 2 DPRD Haji Muhammad Kusasi dan dihadiri anggota DPRD asisten, staff ahli para kepala perangkat daerah kepala bagian serta perwakilan perangkat daerah Bertempat di ruang media center sekretariat daerah pemerintah kebupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan launching PPKM Award yang dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kegiatan ini dilakukan secara virtual pada Rabu 22 Februari 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kebupaten KAMIDI didampingi Satgas COVID-19 kebupaten Hulu Sungai Selatan dan stakeholder terkait bersama seluruh gubernur dan bupati atau wali kota se-Indonesia yang berpartisipasi mengikuti secara daring di tempatnya masing-masing Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan upaya nyata dalam mewujudkan visi misinya Hal tersebut salah satunya direalisasikan dengan penyaluran dana hibah untuk keperluan keagamaan dan peribadatan bertempat di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung Dana hibah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri didampingi Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur para Kepala Perangkat Daerah Camat Padang Batung dan Kepala Desa Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur serahkan bantuan kepada korban kebakaran di rantauan Desa Taniran Selatan Kecamatan Angkinang Bantuan yang disalurkan yakni berupa uang tunai yang diberikan kepada korban sesuai dengan besarnya kerugian dan kerusakan yang dialami Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang mengalami musibah Telah kemarin telah dilaunching Pemberian Penghargaan Pengendalian Pandemi COVID-19 atau PPKM Award Kamis 23 Februari 2023 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis atau Bimtek Pengisian Aplikasi PPKM Awards yang diikuti secara virtual oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Media Center Sekretariat Terra Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kamidi didampingi Satgas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan stakeholder terkait bersama seluruh gubernur dan bupati atau wali kota se-Indonesia yang berpartisipasi mengikuti secara daring di tempatnya masing-masing Persatuan Ahli Gizi Hulu Sungai Selatan atau Persagi Hulu Sungai Selatan bersama pemerintah Kabupaten memperingati Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023 Peringatan ini dilaksanakan di Aula Terbuka Kantor PT Reski Setia Abadi Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Sabtu, 25 Februari 2023 Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Gizi kemudian dilanjutkan laporan dari Ketua DPC Persagi HSS dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Ketua TPPKK yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pogja IV Selanjutnya diisi dengan penyeluhan Gizi seimbang dan isi piringku oleh petugas Gizi setelah itu penyerahan paket PMT Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil serta diakhiri dengan pemotongan Tumpeng Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023 Acara ini untuk kampanye konsumsi protein hewani didukung dengan penyediaan PMT Balita di Posiandu yang mengandung tinggi protein hewani seperti ikan ayam, telur, susu dan hasil olahannya dengan mengacu pada program isi piringku Dalam rangka pemasaran pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan mengadakan pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 Malam Grand Final pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 pada Sabtu 25 Februari 2023 diselenggarakan di Gedung Beladiri, Kompleks Stadion 2 Desember, Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Sebanyak 12 peserta Grand Finalis yang terdiri dari 6 orang finalis Duta Pariwisata Putra dan 6 finalis Duta Pariwisata Putri bersaing dalam Grand Final pada malam ini Kepala Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Efran membuka secara resmi momen dipilihnya insan pariwisata tersebut Beliau menjelaskan ini adalah event yang kedua yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan potensi generasi muda sebagai penggerak pariwisata di mana pemenang Grand Final nantinya akan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke tingkat provinsi Pada kegiatan ini para peserta diberikan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipilih secara acak dalam waktu singkat kepada para juri Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggap akan pasca terjadinya banjir bandang yang merusak 21 rumah penduduk di dusun Bukuanin Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung Minggu 26 Februari 2023 Rombongan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda pada pukul 8.30 Wita berangkat menuju dusun Bukuanin dalam rangka akan menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak Dalam hal itu, Bupati Haji Ahmad Fikri memimpin rombongan tersebut yang terdiri dari Dandin 1003 Hulu Sungai Selatan Letnal Kolonel Infantri Norliwidi Nurdin Kanan Wakapol Res Risan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor para Kepala SKPD Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kusairi serta turut hadir Camat Padang Batung dan Kepala Desa Mawangi Penyaluran bantuan sosial tersebut langsung diserahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kepada para penerima Dan saat bertatap muka dengan warga dusun Bukuanin beliau menyampaikan sangat prihatin atas kejadian banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 2 Wita Minggu 26 Februari 2023 Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka dan memberi amanat kepada Tim Building Rumah Sekit Umum Daerah atau RSUD Daerah Sejahtera Tahun 2023 yang bertema One Team, One Spirit, Together Achieve More bertempat di amanah Borneo Park Banjarbaru Dalam kesempatan tersebut juga berhadir Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Usai acara, Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini untuk belajar menguatkan teamwork karena RSUD Daerah Sejahtera telah mendapatkan apresiasi paripurna dan harus dipertahankan Bupati juga berharap dengan adanya Tim Building bisa memberikan pengalaman dan semangat yang baru ketika kembali ke RSUD Daerah Sejahtera Terima kasih telah menonton!